Sejarah kurban dalam Islam berawal dari Nabi Ibrahim A.S. yang saat itu mendapat mimpi menyembelih putra kesayangannya, yaitu Ismail. Setelah mendapat mimpi tersebut, Nabi Ibrahim merasa bingung tapi tidak lantas membenarkan dan tidak pula mengingkari. Sebab ia tahu bahwa mimpi itu dari Allah SWT. Sebagai seorang hamba yang taat pada semua perintah Allah SWT, Nabi Ibrahim berupaya dan berdoa kepada Allah agar diberikan petunjung atas mimpinya. Hasilnya, ia justru kembali mendapat mimpi yang sama hingga ketiga kali, yaitu permintaan menyembelih Ismail, yang saat itu masih berusia sekitar tujuh tahun. Nabi Ibrahim segera menemui putranya dan menjelaskan tentang mimpinya itu. Berikut jawaban Ismail yang tertulis dalam Al-Quran, ketika memberi izin sang ayah menyembelih dirinya sesuai perintah ala SWT. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, Wahai anakku, sungguh aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah bagaimana pendapatmu. KSS Safat Ayat 102 Dia Ismail menjawab, Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar KSS Safat Ayat 102. Mendengar jawaban bijak dari anaknya itu, Nabi Ibrahim X dibuat semakin sedih dan tak puasa menahan tangis, karena bagaimanapun ahliya adalah putranya yang paling disayang. Setelah keduanya sepakat melakukan penyembeli hal, Nabi Ibrahim membawa Ismail ke Mina dan membaringkannya di atas pelipisnya. Wahai ayahku, Kencangkanlah ikatanku agar aku tidak lagi bergerak, Sing-singkanlah bajumu agar darahku tidak mengotori, dan jika nanti ibu melihat bercak darah itu nisya yang ia akan bersedih, percepatkah gerakan pisau itu dari leherku, agar terasa lebih ringan bagiku karena sungguh kematian itu sangat dasyat. Apabila engkau telah kembali, maka sampaikanlah salam kasihku kepadanya. Syekh Muhammad Sa'i At-Fantawi, Tafsir Al-Wasitu, Birut Darul Fike, Tahun 2005 Masei, Halaman 3582, Sebaik-baiknya pertolongan, Adalah engkau wahai anakku dalam menjalankan perintah Allah. Imam Fahruddin Ar-Razi, Tafsir Mafatihul Gaib, Birut Darul Kutub, Tahun 2000 Masei Jus 26, Halaman 138, Pada saat Nabi Ibrahim S. Ikhlas, pisau paling tajam yang digunakan itu tidak mempan untuk menyembelih leher Ismail. Berkali-kali pisau itu, seperti tumpul bahkan tidak meninggalkan bekas apapun di leher Ismail yang halus dan lembut. Dalam keadaan itu, Allah SWT memberinya pertolongan sebagaimana bukti keajaiban itu ada dalam surat Al-Quran berikut. Lalu kami panggil Dian, Wahai Ibrahim, Sungguh, engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh, demikianlah kami memberi balasa kepada orang-orang yang berbuat baik. Sungguh ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Surat As-Safat Ayat Surat As-Safat Ayat 104 banding 108 Dari peristiwa itu, terbukti bahwa Nabi Ibrahim A.S. dan putranya Ismail adalah soson yang sangat taat kepada Allah SWT, oleh karenanya Allah SWT tidak menghendaki penyembelihan itu terjadi, bahkan melarangnya dan mengganti korban dengan seekor kambing. Peristiwa penyembelihan Nabi Ismail yang kemudian digantikan menjadi hewan domba oleh Allah SWT itulah yang menjadi sejarah korban Nabi Ibrahim di hari raya Idul Adya.